Operasional Angkutan Batu Bara lewat Jalur Darat kembali dibuka, tetapi dengan kuota tetap yang telah disepakati agar tidak terjadi kemacetan. Operasional Angkutan Batu Bara lewat Jalur Darat di Provinsi Jambi kembali dibuka sejak 2 Mei 2024 kemarin. Pembukaan Jalur Darat itu juga melibatkan Kabupaten Kota untuk pengawasan di lapangan. Pemerintah Provinsi Jambi pun menyiapkan skema dengan pembatasan armada agar tidak menyebabkan kemacetan. Khusus Kabupaten Batanghari dan Sarulangun dibatasi 850 unit kendaraan yang beroperasi setiap malam. Mereka hanya dibolehkan melintasi jalan nasional hingga ke pelabuhan untuk melewati jalur sungai. Sementara untuk wilayah Sungai Bahar dan Sulenggelam Kabupaten Muro Jambi dibolehkan untuk melewati jalan nasional di Kota Jambi menuju pelabuhan Talang Duku. Selain itu, Pemprov Jambi juga meminta agar TUKS menambah alat berat untuk pembongkaran, sehingga tidak terjadi kemacetan atau antrian panjang di pelabuhan. Tangga 2, kita lakukan pembukaan. Pembukaan tetapi dengan kota tetap yang sudah disepakati, yaitu untuk wilayah Batanghari hanya 850 unit per malam. Namun ini pasti tidak akan sampai segitu. Walaupun kami pun tahu, pasti ada yang nakal. Namun ini tetap terkendali. Dan kita minta kepada perusahaan yang memiliki TUKS untuk menambah alatnya, alat bongkar. Sehingga tidak adanya antrian pada saat angkutan Batubara ini melakukan pembukaran. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi juga melibatkan kebupatan kota dalam pengawasan operasional angkutan Batubara di Lapangan. Hal ini sesuai dengan surat pemberitahuan hauling angkutan Batubara di wilayah Jambi yang dikeluarkan oleh Pemprov Jambi. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!